Nah, hari ini kadang-kadang orang bisa kayak, oh iya gue punya anxiety disorder Karena setiap gue dapet situasi baru, gue anxious Terus jadinya kayak, oke gue label diri gue, gue punya gangguan kecemasan nih di dalam diri gue Self-diagnose lainnya ya True, padahal, ya enggak, balik lagi Anxiety is a normal feeling yang setiap manusia punya untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin Mereka gak nyaman, atau situasi-situasi yang baru buat mereka, atau situasi-situasi yang Mungkin mereka punya standar dan ekspektasi untuk penuhin situasi tersebut Mungkin karena waktu kita berdoa, kita tetap pengen yang in control Betul, maunya tetap begini Tuhan Betul, padahal tadi kalau kita lihat di Filipi 4 tadi, Tuhan kan nyatakan buat Tuhan Untuk Tuhan yang take control tentang itu semua, yang kayak gitu So, sebenarnya waktu berdoa pun kita juga perlu aware hati kita Kita taruh security kita, interest kita dalam Tuhan, atau kita doa untuk dapet confidence kayak kita bisa kontrol itu Betul Welcome to Podcast Sit-In Kembali lagi bersama saya Rosy Lee yang akan menjadi host Anda untuk beberapa waktu ke depan Hari ini kita akan membahas tentang Overcoming Anxiety Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, yuk subscribe to our YouTube channel at GKDI Official Dan you can find and follow us in our media sosial lainnya Ada di Instagram, Facebook, TikTok, Trats, X, bahkan banyak lagi Gampang banget tinggal ketik at GKD Official Hari ini kita akan membahas tentang gangguan kecemasan atau yang dikenal dengan Anxiety Yang semakin hari sering banget dibicarakan Mungkin dari antara teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast kali ini Mungkin banyak pertanyaan ya seputar tentang Anxiety Apakah jenis-jenis Anxiety atau ciri-cirinya bagaimana Panik, gak bisa tidur, apakah itu termasuk Anxiety Dan bagaimana sih cara mengatasinya Jika kamu atau orang-orang di sekitar kamu mengalami Anxiety Boleh banget follow our podcast hari ini sampai akhir daripada episode Mungkin kita akan banyak membahas tentang apa saja itu Anxiety Dan juga bagaimana cara mengatasinya Semoga bisa relate dan dapat membantu Oke, narasumber kita kali ini adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia psikolog Dan dia adalah lulusan universitas ternama Universitas Indonesia Dia punya passion untuk membantu banyak orang di dalam dunia psikolog Tapi karena hatinya yang begitu mencintai Tuhan Ia memberikan diri pada Februari 2023 Ia memutuskan untuk melayani secara full time Di Campus Ministry GKDI Jakarta Siapakah dia? Dia adalah sahabat saya Dika Septina Kasih tepuk tangan dong buat pembicara kita hari ini Oke, apa kabar Bu? Baik-baik Ros Salam dulu Sudah lama gak ketemu Sudah lama sekali tidak bertemu baru kemarin ya Ya, betul Oke, jadi Sebenarnya aku bingung sih memanggilnya bagaimana Ibu Pester Karena sebenarnya kita adalah teman sekerja, sepelayanan Mohon izin ya untuk memanggil dia dengan sebutan gue lu aja gimana Betul, betul Biar lebih santai juga oke Benar banget Iya, gimana kabar Ibu? Baik-baik Ros Baik ya, oke Happy banget sih bisa ngobrol lagi sama lu ya Ya Setelah Kayak Berapa bulan yang lalu? Berapa bulan ya? Akhirnya kita podcast bareng lagi Podcast bareng lagi Karena seputaran topik-topik mental health ya Kita dipartnerin bareng ya Betul, betul Luar biasa Oke, topik kali ini ya Dika Kita akan bahas tentang yang namanya anxiety Dan yang gue lihat sendiri Anxiety itu lagi viral-viralnya nih di kalangan anak muda Lagi hot topic banget Bahkan di media sosial gitu Karena gue lihat ya di IG gue mau tiktok atau apapun itu Pasti ada konten tentang anxiety gitu Nah menurut lu sendiri tuh anxiety itu seperti apa sih? Bener ya Kalau tadi lu bilang Ini jadi hot topic banget Dimana-mana pasti kita lihat tentang Aduh Lagi anxious nih Atau misalnya kayak Dapet panic attack sekarang Atau apapun itu kayak It's a normal Kata-kata normal yang orang lagi pake Sekarang Iya ya Padahal kalau kita mau lihat anxiety itu apa Bahasa Indonesia rasa khawatir Ya gak? Ini sebenernya tuh feeling Feeling Emosi-emosi yang kita punya sama kayak Misalnya emosi marah Sedih Bahagia Kayak kalau lu pernah nonton Inside Out Oh iya Yang kedua Dibahas tentang anxiety ini muncul Benar-benar So sebenernya ini tuh Karena di media di capture sebagai sesuatu yang Kayaknya Menakutkan Atau sesuatu yang buruk Padahal kalau kita lihat sendiri It's a normal emotions yang orang punya Dan itu ada di setiap kita Dan itu ada di setiap orang It's not penyakit Betul Kalau kita mau lihat Sebenernya semua emosi Tuhan yang ciptain ya gak sih Ada benefitnya gak Buat orang Ada Termasuk dengan anxiety Sebenernya ini adalah feeling Yang sebenernya beneficial Cuman Memang segala sesuatu harus dalam keadaan yang normal ya Iya Kalau misalnya terlalu berlebih Ini akan mengganggu Kayak gitu Nah Mungkin sekarang Yang lagi jadi hot topic ini adalah Orang bisa label dikit-dikit Lagi cemas Atau lagi ketakutan Itu mereka langsung Apa Mereka langsung label kayak Oh gue lagi anxiety Gue lagi anxious Kayak gitu Padahal Ya it's a normal feeling Yang orang bisa punya Memang Dibandingkan dengan rasa takut Apa bedanya Anxiety itu Rasa takut yang berlebihan Oke Kalau misalnya takut doang Dia feeling Tapi kalau udah anxiety Anxious Dia bisa Apa berpengaruh sama physical Kita Kayak gitu Itu doang bedanya Tapi Sisanya Itu feeling-feeling normal Yang setiap manusia punya Pasti punya gitu Betul Gak mungkin manusia tidak takut ya Betul Tidak grogi Kalau ada Pementasan gitu ya Betul Gak grogi Kalau ketemu cowok ganteng gitu kan Betul Itu bukan Anxiety kan Enggak kan It's part of anxiety Oh Maka tadi gue bilang Ini feeling yang sebenarnya beneficial Karena sebenarnya itu prepare kita Untuk something Yang kita akan hadapi Yang belum terjadi Makanya ada yang namanya rasa cemas Karena itu bikin kita prepare That's why Sebenarnya Tuhan ciptain Ada benefitnya juga sebenarnya buat diri kita Lu bayangin Kalau misalnya kita gak punya rasa Anxiety Besok lu mau ujian misalnya Enggak belajar tuh Masih lu gak akan belajar Karena lu gak akan takutnya Oh yaudah Mulai make sense Mulai make sense Yang diri lu gas-gas aja Bisa jadi kecelakaan Gak aneh Gitu-gitu Tapi ada feeling ini Ini yang bikin kita Jadi lebih was-was sebenarnya Wah Jarang-jarang nih gue denger Anxiety ada benefitnya Iya-iya Sesuai kan Buat apa yang kita lihat Di media sosial itu Kayaknya satu hal yang sangat buruk Dan menakutkan Oke Thank you for the explanation ya Gue suka banget tuh Waktu lu bisa bilang Melihat Ini normal banget Ada di hidup kita Cuman kalau berlebihan Nah ini yang bisa Menjadi warning Buat kita semua Oke Nah gue ada pertanyaan nih Beberapa hal ya Kadang-kadang kan ada orang yang Bisa bilang gini Gue sering sih Nemukan ini ya Iya Misalnya ketemu orang Tiba-tiba stress dikit Gue anxiety Gak bisa tidur dikit Gue anxiety Atau Gue 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 kayak Gloomy dikit Wah gue depresi Iya Semuanya akan di Arahkan kepada anxiety Nah Keadaan yang seperti apa sih Mungkin lu bisa bantu kali Untuk kita semua mengerti Anxiety itu Seperti apa sih sebenarnya ya Iya Biar gak salah kaprah nih Sekali lagi nih Betul Mungkin yang paling penting Untuk kita bisa di Ground yang sama Pertama adalah Kita perlu bedain dulu nih Yang namanya anxiety Sama anxiety disorder Oke Karena Tadi yang aku bilang Anxiety itu Hal yang normal Bukan sesuatu yang buruk Ini Part of our emotions Yang semua orang punya Makanya waktu kita Nonton inside out Makin kita gede Emotions kita Makin banyak ya Bertambah Kalau inget gak Inside out pertama Dia cuma ada Basic emotions Ada 5 doang Tapi pas dia masuk ke remaja Tiba-tiba semua Emosi lainnya muncul juga Termasuk Anxiety ini Kayak gitu Nah Apa namanya Yang kita perlu bedain itu dulu Anxiety itu bukan sesuatu Yang harmful buat diri kita Tapi Ada Yang kalau berlebihan Bisa jadi sebuah disorder Yang mungkin bisa mengganggu Aktivitas kita sehari-hari Kayak gitu Nah Tadi yang lu bilang ya Kayak ada orang Mau ketemu orang dikit Aduh kayak rasanya Anxiety nih Atau misalnya kayak Mau ketemu apa Mau kerjain apa Bisa jadi Apa jadi khawatir Atau apa Itu orang harus bisa ngerti Kalau Feeling-feeling itu tuh Feeling yang normal Ya Itu Things yang akan kita lakukan Untuk sesuatu yang kita tahu Kita mau hadapin Tapi itu gak familiar buat kita That's why Ada feeling-feeling itu And it's normal Kayak gitu Tapi Apakah Bisa jadi concern Bisa Kalau Feeling yang tadi itu Yang khawatir dan ketakutan Berlebihan itu Terjadi terus-benerus Kalau kita lihat Secara psikologi Untuk orang bisa didiagnosa Punya anxiety disorder Itu juga bukan karena Kayak Oh seminggu ini Gue lagi anxious nih Gue lagi khawatir Untuk satu hal Terus jadinya kayak Oke lu punya Anxiety disorder Gak seperti itu Yang kayak gitu Bahkan untuk orang yang expert Di bidang psikologi sendiri Untuk Mendiagnosa orang Punya gangguan Kecemasan Dia ada hal-hal Yang mereka harus penuhin Untuk mereka bisa di label Punya gangguan tersebut Kayak gitu Dalam jangka waktunya pun Bukan jangka waktu yang sebentar Jangka waktu Enam bulan berturut-turut Dengan topik yang sama Nah hari ini Kadang-kadang orang bisa Kayak Oh ya gue punya Anxiety disorder Karena setiap gue Dapet situasi baru Gue anxious Terus jadinya kayak Oke gue label diri gue Gue punya gangguan Kecemasan nih Di dalam diri gue Padahal Ya Enggak Balik lagi Anxiety It's a normal feeling Yang setiap manusia punya Untuk menghadapi situasi-situasi Yang mungkin Mereka gak nyaman Atau situasi-situasi Yang baru buat mereka Atau situasi-situasi Yang mungkin mereka punya Standar dan ekspektasi Untuk penuhin situasi tersebut Kayak gitu I see Wow Menarik ya Berarti Ada clarity nih Gue lihat Ada anxiety Anxiety disorder Ya Sebenernya Ya bener banget ya Gue juga sering melihat ya Panik dikit Dibilang anxiety Tapi ternyata Itu pun ada Klasifikasi Kenapa lu dimension sebagai Orang yang Punya gangguan Gangguan Kecemasan Harus di Harus diteliti dulu ya Sampai 6 bulan Eh sampai berapa bulan 6 bulan 6 bulan kan Sampai 6 bulan Bahkan indikator yang mereka punya Tuh gak cuma satu indikator Kalau kita lihat Saya profesional Mereka harus penuhin Empat indikator dulu Untuk mereka bisa Didiagnosa Oke ini Sebuah disorder Sebuah gangguan Wah Oke Nah guys Jadi Disclaimer Jangan sampai Kamu Melabel diri kamu sendiri Dengan cepat Karena itu akan sangat Mengganggu ya Dika ya Itu bisa Malahan membawa Anxiety itu Berkepanjangan Dan akhirnya Kenal juga ya Jadi gangguan Kecemasan Oke Thank you Thank you Buat penjelasannya Nah kali ini Gue juga Agak penasaran ya Gue berasa Atau mungkin Teman-teman sekalian Berasa Sepuluh tahun terakhir ini Topik ini tuh Seperti hal yang lumrah Hal yang biasa Dan bahkan sering Bicarakan Apakah Orang-orang Zaman dahulu itu Gak ada merasakan Yang namanya Anxiety Iya gak sih Zaman dulu kayak Gak pernah terbahas Tiba-tiba Sekarang jadi hal yang Sangat Biasa gitu Yap Sekarang mental health Booming banget Booming bro Booming Orang bisa label Oh depresi Atau misalnya apa Atau mereka punya Label diri mereka Banyak banget Tapi apakah Kalau tadi lu tanya 10 tahun belakangan Ini jadi sesuatu yang In and hot banget Hot topic Apakah sebelum 10 tahun ini gak ada Enggak juga Ada Sampai gue sempet mikir Apakah orang zaman dahulu Itu sehat Kuat mental Sehat Zaman sekarang Lemah banget Generasi Betul Kalau ditanya ada Atau enggak 10 tahun sebelumnya Of course ada Karena yang tadi aku bilang juga Yang tadi gue bilang Apa namanya Anxiety itu Emosi yang manusia punya So emosi kan itu sesuatu yang manusia punya Bahkan Sebelum Ya waktu manusia diciptakan ini part of Our life kan Tak terbatas oleh waktu Orang bisa Apalagi tadi gue bilang Anxiety tujuannya Untuk beneficial buat kita Untuk prepare for something So ada enggak? Ada Tapi kenapa Jadinya hot topic 10 tahun belakangan Balik lagi Karena media Exposure-nya lebih gede Orang understanding Tentang mental health Juga lebih Aware tentang mental health Kalau zaman dulu Mungkin orang Enggak aware Karena secara media Ini bukan sesuatu Yang di bring up terus-terusan Tapi kalau kita lihat 10 tahun terakhir Dengan kemajuan teknologi Kemajuan media Ini informasi Semua orang bisa dapat Dengan mudah Dengan cepat Dengan mudah Semuanya Bahkan kayak orang bisa lihat Indikatornya apa Sekarang kalau kita google anxiety Semua udah muncul Iya Bahkan sampai ke Overcome-overcome-nya juga ya Betul Bahkan bukan cuma tentang Mereka jadi Self Diagnosa diri mereka sendiri ya Tapi Kalau kita lihat Kenapa 10 tahun terakhir Ini jadi sesuatu Yang booming Mungkin dengan exposure media Standart dan ekspektasi Yang mereka punya Itu juga meningkat Itu yang bikin orang Jadi makin cemas juga Iya Kalau kita lihat hari ini Kita buka social media kita deh Sekarang Kalau kita mau compare Sama hidup orang Gampang banget ya gak sih Lihat hidup orang Kayak oh Itu bikin kita jadi anxious kan Karena kayak oh Gue harus penuhin standart ini FOMO FOMO banget kan Kayak gitu-gitu Kalau gue gak di posisi ini Kayak ada something wrong Buat diri gue Terus akhirnya itu dipikirin Terus-terusan Merasa kurang ya Berasa kurang Kureng Kureng gitu Kita udah gak muda banget Iya makanya ini harus latihan lah Ngomong ke anak muda Kureng Demur Cutesy bro Kayak gitu kan Jadi kayak orang Jadi bisa lebih kayak Ekspektasinya Dan standartnya Berbeda Jauh berbeda Dibanding 10 tahun Sebelum media Booming banget Kayak gitu So cara mereka berpikir So cara mereka berpikir Standart yang mereka punya Terus apa namanya Cara mereka melihat sesuatu Juga sebenarnya berubah Lebih cepat Cara mereka compare Juga lebih cepat Dan kayak gitu Nah waktu kita compare Itu yang mungkin bikin Anxiety kita Lebih gampang ke trigger Kayak gitu Karena balik lagi Anxiety semua orang punya Tapi waktu kita lihat Dapet exposure yang terus-menerus Mungkin itu yang bisa trigger Feeling yang kita punya Emosi yang kita punya Jadi sih kalau yang gue tangkep dari lu Bisa jadi dua sisi dong Media sosial ya Ngomongin tentang Exposure yang terlalu besar Bagus untuk bisa Awareness At least lu bisa tahu Hal-hal yang mungkin Lu bisa jaga gitu Be prepared gitu Tapi di satu sisi Terlalu banyak dikonsumsi Malahan jadi self-diagnose tadi ya Malahan menjadi Kecemasan yang lain Betul Wah oke Bahkan Sorry Gue cut Bahkan kalau kita lihat Dengan adanya media yang ada Standart orang berubah Orang juga jadi lihat Respon orang dengan Achievement yang kita punya So itu jadi Tuntutan yang orang punya Yang bikin mereka bisa Overthink Dan akhirnya bikin mereka khawatir Untuk lakukan sesuatu Wah Iya juga Wow kita berada di zaman yang Memang sangat dekat dengan Anxiety Betul Plus disorder Be careful guys ya Oke Oke mungkin Lebih dalam tentang Anxiety nih Dika Kalau kita tadi ngomongin Tentang ciri-ciri Anxiety Nah sekarang Gue mau tanya tentang Penyebab anxiety Apakah bisa Janatik Ya penyebabnya ya Kalau tadi Segala hal Kalau kita lihat Pasti ada dua Faktor Dari Secara Natural Nature sama nurture Dari lingkungan Ya gitu So apakah Tadi Lu nanya ya Apakah ini bisa dari Janatik Sebenarnya Bukan iya Atau tidak Tapi Genetik mempunyai pengaruh Untuk buat seseorang Lebih rentan Terkena anxiety Lebih rentan Lebih rentan So misalnya Kayak Dalam garis keturunannya Ada orang yang Di keluarganya memang punya Anxiety disorder Balik lagi Ini disorder ya Bukan anxiety Mungkin Orang Tersebut punya Kerentanan lebih tinggi Untuk mendapat Disorder ini juga Yang kayak gitu Tapi di luar dari itu Lingkungan Faktor dari Pola asu orang tua Itu juga berpengaruh Terhadap disorder ini Wah Jadi sebenarnya kita bisa lihat Itu menjadi rentan Bukan berarti Lu dilahirkan dengan Gangguan kecemasan Betul Karena orang-orang bisa nanti Oh iya orang tua gue Punya anxiety disorder ini Berarti gue otomatis punya Kayak gue fix Gue adalah Anxiety disorder gitu Oh tidak Kita tidak boleh hidup dalam label Seperti itu Betul Oke siap Oke Nah kalau tentang Genetik udah terjawab Sekarang Kalau tentang panic attack Apakah itu termasuk Dengan yang namanya Anxiety disorder Ya Panic attack Kalau kita lihat Kalau kita mau lihat Anxiety disorder Secara lebih luas Sebenarnya dia punya Banyak tipenya Yang paling Paling besarnya itu Dia GAD Atau general anxiety disorder Ini yang general GAD GAD Tapi kalau kita mau lihat Turunan-turunannya Banyak gak Banyak Salah satunya adalah Panic attack Gitu So kalau dibilang Apakah panic attack Part of anxiety disorder Yes Itu salah satu Sub Bukan sub lah Apa namanya Salah satu Efek Bukan efek juga Salah satu jenis Jenis di dalamnya Salah satu jenis Anxiety Disorder yang kayak gitu Wow Oke Kan ada Gue pernah dengar Beberapa pandangan ya Dari tadi kita ngomongin Tentang anxiety Jenis-jenisnya apa Nah sekarang Lebih ngarah kepada Mungkin orang-orang Yang berpengalaman Tentang yang namanya Mengalami Anxiety lah dulu ya Anxiety Atau anxiety disorder Gue belum tau nih Tapi ada pandangan Orang yang mengalami Anxiety itu Tidak punya pengharapan Sama Tuhan Jadi ada label itu Apakah menurut lo Nidik Itu bisa disahkan Orang yang kena Anxiety Lo gak percaya Tuhan Ini kesannya jadi Oh kalau orang-orang Punya mental health Dia kayak Gak punya Tuhan nih Gak deket sama Tuhan Kayak gitu Untuk statement itu Aku gak bisa membenarkan Tapi juga tidak bisa Menyalahkan Cuman Apa namanya Kalau kita mau lihat Aku gak bisa bilang Itu betul atau salah Tapi Orang yang dekat Dengan Tuhan Mereka akan punya Kecenderungan yang lebih Mungkin Punya anxiety Lebih sedikit Karena apa Karena waktu mereka Punya hubungan sama Tuhan Sebenernya mereka tahu Ada Tuhan Yang punya kontrol Akan hidup dia Oke Biasa orang Biasa orang Anxiety kan Karena kayak Oh gue harus deal Menyelesaikan ini Achieve ini Blah-blah Gue harus kontrol Mereka anxious Karena mereka gak bisa kontrol Masa depan Betul-betul Iya gak Nah tapi Kenapa orang yang dekat sama Tuhan Bisa punya kecenderungan lebih sedikit Karena dia tahu Ada Tuhan Yang kontrol Yang bawa dia punya security Untuk bikin dia lebih Comforting dia Karena dia tahu Dia gak sendirian Ya Kayak gitu Jadi Gue jadi penasaran aja gitu Apa sih yang Firman Tuhan katakan Tentang anxiety Kalau kita ngomongin tentang Sebenernya You can find God untuk bisa Bisa apa ya Kayak bisa Conquer Rasa takut lu akan Masa depan yang gak bisa lu kontrol Gitu Iya Kalau kita baca di Filipi 4 6-7 Mungkin gue bacain kali ya Boleh Bentar Gue buka dua kitab Yes Sit in podcast Membuka Di Filipi 4 6-7 Dia bilang Janganlah hendaknya Kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Nah Nah tadi Questions lu adalah Firman Tuhan tuh Katakan apa ya Tentang anxiety ini sendiri Kalau kita lihat di Bible Sebenarnya tentang Kata worry Anxiety Anxious Itu tuh ada beberapa kali Dimension Tapi Gue spesifikly Ambil di Filipi 4 6-7 ini Karena dia bilang Apa disini Janganlah Hendaknya kamu Khawatir tentang Apapun juga Tapi dia bilang Apa Nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Supaya Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati kamu Dan pikiran Dalam Kristus Yesus So Kalau kita tanya Apa sih perspektif Bible Tentang anxiety ini Bible tahu gak Kita punya kecenderungan Untuk being anxious Tentang situasi Tuhan tahu gak Kita bisa khawatir Tuhan tahu banget That's why Tuhan prepare ini Dia bilang Jangan khawatir Don't be anxious Tapi Datang ke Tuhan Doa Dan nyatakan semuanya Kedalam tangan Tuhan Supaya Rasa damai Datang ke dalam diri kita Nah Orang kadang-kadang Miss tentang ininya Waktu mereka Kenapa Anxiety nya bisa jadi Strong Dan kontrol dia Karena dia pikir Dia yang harus selesai Problemnya dia Dia yang harus hadepin Situasinya dia sendirian nih Dia yang harus jalanin itu Semua sendirian Padahal kalau di Bible Dia bilang Datang ke Tuhan Doa Supaya Nyatakan disini Nyatakan dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Supaya rasa damai Tuhan yang kasih Supaya ada comfort Supaya ada peace nya Supaya kita tahu Kayak Oh ini things yang Mungkin kita akan hadepin Yang kita gak Kita gak familiar Atau mungkin ini menakutkan Buat kita Tapi kita tahu Kita gak jalanin ini sendirian Karena ada Tuhan Yang bersama kita So kalau kita lihat Di Bible ya Banyak banget tentang Worry Tentang anxiety Pasti Tuhan selalu ingetin Kayak datang ke Tuhan Datang ke Tuhan Karena Tuhan tahu Pasti akan ada rasa khawatir Yang kita punya Akan ada rasa anxious Yang kita punya Tapi Tuhan bilang kayak Jangan entertain feeling itu Tapi datang ke Tuhan Untuk tahu Kalau misalnya Kita ada Tuhan Yang work with Sama kita juga Wow What a powerful words ya Dari Tuhan ya Thank you banget Udah share about this Gue jadi punya ide bahkan Gue jadi bisa mawas diri nih Bahasanya Bahasa Lama ya Apa ya Maksudnya Reflektif ya Ke hidup gue sendiri Jangan-jangan waktu kita Anxious Kita pray ke Tuhan Tapi ya bener Kita pengen Ada solusinya cepat Masalahnya selesai Kayak gini loh Kayak I pray to God Fear ini hilang dari hidup Fear ini hilang Kok semua masalah hilang Tapi kok Setelah doa Tetap anxious ya Ya Why ya kita gak doa aja Kayak God please give me The spirit of peace Gitu ya Wow It will be powerful sih Apapun yang terjadi Kita bisa Conquer that with God Gitu ya Sama yang kayak Lu bilang barusan ya Kayak kadang-kadang kita doa Tapi kita tetap Gak peaceful Mungkin karena Waktu kita berdoa Kita tetap pengen Yang in control In our situation Maunya tetap begini Tuhan Betul Padahal tadi Kalau kita lihat di Filipi 4 tadi Tuhan memang nyatakan Buat Tuhan Untuk Tuhan yang Take control Tentang itu semua Yang kayak gitu So sebenarnya Waktu berdoa pun Kita juga perlu Aware hati kita Waktu kita doa Kita tetap mau Control situasi kita Atau Kita mau Trust Tuhan Dan taruh security Tadang Tuhan So jangan salahin ya Kalau kayak Gue udah doa Tapi banyak banget ya Orang misalnya Gue udah doa nih Tapi gue tetap Ansius ya Yang kayak gitu Nah maybe itu Part yang kita perlu Question sendiri Waktu kita doa Kita taruh security kita Entrust kita Dalam Tuhan Atau kita doa Untuk dapet confidence Kayak kita bisa Control itu Awesome That's amazing Thank you banget Untuk bisa bagi-bagi Ayat yang Mungkin bisa kita pegang juga Mungkin bagi beberapa Pendengar kita hari ini Yang Oh ya relate banget nih Aku masih kesulitan Untuk Conquer that anxiety Oke Sekarang kita langsung Next aja ke Another topic Yaitu adalah Gimana To overcome the anxiety Help kita Ibu Dika Gimana caranya kita bisa Lepas dari The lingkaran Of Kecemasan Yang bahkan bisa Mengganggu Hidupan kita Gimana caranya Kita bisa menghadapi itu Kalau kita hadapin sendiri Akan susah Setuju Karena feeling kita Akan puter-puter Di diri kita doang Tapi gimana Cara hadapinnya Balik lagi Pertama adalah Kita perlu punya Hubungan sama Tuhan Terlebih dahulu Kenapa ini penting banget Karena biasanya Tadi aku mention Beberapa kali juga ya Kayak orang mau kontrol Yang gak pasti Mau jalanin sendiri Yang kayak gitu Kenapa hubungan dengan Tuhan Ini hal yang penting Karena Dengan kita punya hubungan Dengan Tuhan Kita tahu Ada Tuhan Yang work with sama kita Untuk hadapin situasi-situasi Yang mungkin Menakutkan buat kita Itu yang kasih kita Rasa peace Nah Selain Selain Baca firman Apa Berdoa Berdoa untuk apa Untuk bikin kita Kayak kasih self-assurance Buat diri kita ya Kalau Gue gak sendirian loh Gue bisa Lewatin ini loh Nah hal-hal kayak gitu Bisa dibantu dengan apa Dengan Bible Study Karena dengan Bible Study Kamu juga bisa jadi tahu Kayak Oh Tujuan Tuhan Taruh kamu di hidup ini Apa sih Waktu kamu Apa namanya Goal hidup kamu itu apa Kamu menyelesaikan masalah Di hidup kamu sesuai dengan firman Itu seperti apa Yang gitu Wah Gue jadi relate sih Gue pernah Bible Study Soal tadi Waktu gue Bible Study I know that Actually I have Anxiety disorder Waktu itu ya Waktu Remaja Because A lot of things Happened in my family Tapi I remember that Aku bener-bener gak bisa Ngapa-ngapain I cannot I cannot do anything As orang yang Punya penyakit seperti itu PTSD at that time Even mau baca firman aja Gak bisa Gak bisa mikir Mau berdoa aja Gak tahu caranya But I remember And so grateful Waktu itu ada orang-orang Yang help me untuk Mau ajarin gue Bimbing gue Kan gak bisa sendiri ya Untuk mengerti Dan how to do it ya Sampai akhirnya bisa Concur that Fear lah Sebagai seseorang yang kelihatannya Gak ada masa depan sih It's very important True Especially kalau kita lihat Kenapa baca firman itu Juga penting Karena Through the Bible reading Kita bisa dapat Concur dari Tuhan Betul Di situasi-situasi yang mungkin Menakutkan buat kita Atau situasi-situasi yang mungkin Trigger Kita punya rasa khawatir Tapi waktu kita Read the Bible Kita baca Firmannya Tuhan Kita jadi tahu Concurnya Tuhan tuh apa buat kita Janjinya Tuhan tuh apa buat kita Itu yang bikin kita jadi kayak Oke Gua secure Iya Wow Mungkin kalau dalam topik ini nih Kayak tadi gua share Gua juga pernah dibantu ya Sebagai seorang pasien Pernah dibantu untuk Dibimbing untuk melihat firman Karena ya gak gampang ya Kalau sendirian Namanya juga lagi kacau ya Secara pemikiran Apakah lu pernah Help Orang-orang yang mungkin Punya anxiety Dan jadi Susah gitu Untuk ngelihat Tuhan Mungkin How You help people in your group Semungkin Dalam hal ini Waktu orang lagi punya Emosinya yang control Atau emosinya yang lagi Mendominasi diri dia Pasti untuk Lakukan sesuatu yang Kita tahu Kadang-kadang orang tahu Kebenaran gak sih Tahu But at the same time Bantu kita Untuk bisa punya Perspektifnya balik juga Yang kayak gitu Yang walk with ya Yang walk with Betul Nah biasanya Kalau misalnya Gua hadepin orang-orang Yang lagi anxiety Lagi anxious ya Biasanya gua ngapain Biasanya gua bikin tim Orang-orang yang dia secure Gua bikin Dua-tiga orang Nah itu part dimana Kayak kita jadi temen cerita dulu Waktu dia udah mulai Last stance Udah gak mulai kaku Gak mulai takut Takutnya gak control Itu kita bikin Yang kayak gantian Untuk doa Wow Nah kenapa penting Karena yang baik lagi Dengan doa tuh Kayak dia tahu Ada Tuhan yang bisa bantu dia Nah kalau lagi sendiri Kan pasti susah ya Untuk doa Karena mau Mau ngomongnya susah nih Kayak pasti mager nih Yang kayak gitu Jadi bantu orang-orang Kayak bikin tim Orang-orang yang mau Doa giliran Sama orang itu Itu bantu Untuk dia bisa ngerasa secure Karena dia tahu Kayak build the support system Iya build the support system Karena tadi kalau tadi Ada questions juga ya Kayak di luar dari Baca firman Doa Apa sih yang helpful Waktu kita punya anxiety ini Support system yang benar Kayak gitu Karena itu yang bantu kita Untuk Tahu kayak Oh gue gak sendirian Dan ada orang-orang yang mau Berjuang sama gue juga Iya Oh gue gak perlu dikontrol Sama rasa takut gue Karena ada orang yang Work with sama gue Gitu So punya support system yang benar Ini juga helpful banget Untuk orang bisa Hadapin anxiety yang mereka punya Gitu Karena waktu mereka punya Support system yang benar Mereka ada orang yang Comfort mereka Mereka ada orang yang Mau doa bareng sama mereka Mereka ada orang-orang yang Mau remind mereka juga Yang kayak gitu Wow ini berarti kita Bisa bilang bahwa Penting sekali peran community ya Untuk bisa help Seseorang dengan Gangguan kecemasan Atau mungkin ya Lagi berada di radar Kecemasan yang berlebihan Mungkin kita bisa lihat Di Amsal 12 ad 25 kali ya Kenapa pentingnya Support system Atau komunitas Bentar Aku coba buka 12 ad 25 Oke Di Amsal 12 ad 25 Dia bilang Kekuatiran dalam hati Membungkukan orang Tetapi perkataan yang baik Mengembirakan dia Wah Perkataan yang baik Perkataan yang baik So waktu kita punya Support system yang benar Kita dapat perkataan Perkataan baik Dapat encouragement Ya Itu yang dia bilang apa Yang Mengembirakan Orang yang lagi khawatir ini Ya So Penting banget gak sih Peranan orang Untuk bisa bantu Kita hadepin Deal dengan anxiety ini Penting banget juga Supaya kita gak Jangan sendirian Kita dapat encouragement Itu yang bantu kita Untuk bisa bergembira Kalau di Bible Wow Aku jadi Ini ya Gue jadi inget sama Teman-teman gue FYI nih guys Mungkin Pendengar-pendengar Kalian pasti ada Buat grup-grup gitu Grup-grup sahabat Dan gue Tau gak Ada salah satu Grup WhatsApp gue Namanya 911 911 Kalau lagi Lagi full banget nih Kita bisa ngobrol Di situ sih Memang peran You cannot Walk alone Itu Sangat-sangat harus Kita inget juga ya Karena setiap orang Bisa aja Kena anxiety Disorder ya Betul So you need to be prepared Bro Dan support system Yang kita pilih Juga gak bisa sembarangan Support system Yang kita perlu tahu Ini orang-orang Yang kasih kita Encouragement Bukan yang kayak Kita harus make sure Support system Yang kita punya Ini yang membangun Karena kalau kita Mau bilang support system Banyak banget Jenis support system Di luar sana Support system Yang membangun Mendekatkan sama Tuhan Bukan yang menghancurkan Dan menjauhkan Dari Tuhan Oke Noted Oke Nah sekarang Kita akan membahas Tentang pertanyaan-pertanyaan nih Dari orang yang Mengalami anxiety Wow It's going more deeper Dan hari ini Ada beberapa pertanyaan Yang udah kita kumpulin Dari tim ya Itu yang pertama nih Gue akan langsung bahas aja nih Ada pertanyaan Dari seseorang yang Seseorang yang Kristen Mengenal Tuhan ya Sekitar 10 tahunan lah Sudah doa Tau firman Tapi tetap anxiety Kadika gimana sih Solusinya itu pertanyaannya Ya Tadi kan ada Di awal kita pernah bahas Ya tadi sebelumnya kita bahas Tentang Apakah orang anxiety Tuh gak deket sama Tuhan Apakah kalau orang deket sama Tuhan Jadi gak Apa namanya Nggak anxiety juga Yang kayak gitu Kalau kita lihat Apakah orang yang deket sama Tuhan Juga bisa Punya anxiety problem Bisa juga Gitu Nah kalau tadi dibilang 10 tahun Sudah jadi Kristen Terus dia punya feeling-feeling ini Sudah berdoa Sudah berdoa Tapi gak ada perubahan Dan lain-lain Yang kayak gitu Mungkin kalau misalnya Kita gak bisa bilang kayak Ini langsung disorder Atau harus gimana Harus gimana Yang kayak gitu Balik lagi aku ngomong Bukan sebagai expert Karena seharusnya yang bisa Diagnosa adalah Seorang psikolog Tapi aku hanya lulusan psikologi Tapi sebagai orang Yang lulusan psikologi Kalau aku menghadapi Case seperti ini Adalah Aku pertama-tama Akan tanya dulu Seberapa intense feeling Yang dia rasain Lalu setiap dia feel itu Udah berapa lama Feelnya Ada yang trigger enggak Kalau misalnya Ternyata dalam jangka waktu yang lama Yang trigger ternyata hal yang sama Lalu Merasa cemasnya gak ilang Dalam jangka waktu yang lama juga Yang kayak gitu Mungkin aku akan kasih saran Mungkin bisa cari professional hub Oke Nah Yang jadi kendala adalah Sekarang tuh orang punya stigma negatif Kalau orang ke psikolog Ini orang pasti gila nih Atau jadinya orang liatnya negatif Jadi orang takut kan Takut open juga Takut open juga Yang kayak gitu Padahal Ini udah bukan hal yang tabu lagi Di jaman sekarang Yang kayak gitu Kalau memang kita merasa itu Mengganggu kita Atau feeling yang kita punya Apalagi tadi dia bilang 10 tahun ya Kalau itu bisa ganggu kita beraktifitas Maybe it's a good thing Untuk bisa cari professional hub Untuk bisa dapet Apa namanya Penanganan yang lebih cepat juga Yang kayak gitu I see Jadi ya intinya adalah Itu pun walaupun udah 10 tahun Merasakan hal yang Anxiety tadi Itu pun tetap harus dicek ulang Jangan sampai self-diagnose juga sih Nah Soalnya Gue jadi keinget semua satu cerita sih Yaitu tentang si Nabi Elia ya Mungkin kalau teman-teman tau ya Itu salah satu cerita yang gue sedih Dengarnya tapi gue mau ketawa juga gitu Mungkin gak tau deh Mungkin teman-teman udah pernah baca Mungkin akan relate Lu juga pernah baca Nabi Elia kan Lagi stress-stressnya Ngadapi Tingkah lagu Ratu Isabel ini ya Isabel ini kan Dan sampai akhirnya dia Sampai ngomong sama Tuhan bilang Ambil aja nyawa gue gitu Berarti ini udah kayak Wah udah cape banget ya Udah anxious banget Karena dikejar-kejar Mau dibunuh kan Ini orang lagi anxious Bahkan Ya Gue inget di satu raja-raja 19 ya Ngomongin dia sampai lay down Gak bisa ngapa-ngapain Which is ngarah ke depresi ya Udah gak ada Semangat hidup gitu Ya walaupun Tuhan tetap kasih ya Dikasih makan sama malang ekat Tapi at the same time Gue ketawa banget Eh bukan ketawa Kok agak serem ya Gue ketawa ya I mean like I find it kayak Menarik gitu Dia Stress and anxious banget Nghadapin hari-hari depan Pengen apa sih biasanya kita Comfort ya gak Kita kayaknya pengen comfort Encouragement tadi Support system Encouraging gitu ya Tapi malahan Tuhan bawa dia Eh Elia sini Ikut gue ke Gunung Horeb Terus malah dikasih lihat Ada badai, api, angin gitu loh Lu bayangin orang yang lagi anxious Dikasih Begituan Begituan Sama kayak lu lagi panik Attack Tapi tiba-tiba disuruh Tiba-tiba ada tsunami Ada apa ya Semakin panik lah ya kan Gue lucu lihat itu Kenapa ya Tuhan kok Malahan kayak Keliatannya kayak Ignorance gitu Gue pikirnya secara manusia Karena kan gue I find comfort pasti Tapi yang membuat Gue terharu Dan gue sedih adalah Waktu Elia itu Lagi stress-stressnya Tuhan cuma mau kasih tau doang I'm here with you Gue ngerti banget Lu punya anxious ini Ya iyalah Karena dia lakukan semua ini Untuk Tuhan juga kan Sampai ada badai Dan lain-lain Cuman Tuhan mention Cuman kayak gak ada gue Di dalamnya Somehow itu yang gue jadi relate ya Kita mungkin ada dengan Tuhan Kita berdoa But we want to control anything juga Tapi di dalam anxiety kita Masih keinget Ada Tuhan gak ya Di dalamnya Mungkin itu yang buat kita Jadi gak bisa relate Mau kita berdoa Berkali-kali pun Setuju Di dalam anxiety itu Gak ada aku di dalam Dan abis itu Elia balik lagi Kerja lagi gitu It's very Itu jadi kekuatan buat gue sih Sebenarnya ya Betul Kalau dari cerita yang Barusan lu bilang Sebenarnya ini beneficialnya Kita punya rasa Anxious ini gak sih Karena itu kayak Maybe it's an alarm Buat diri kita Untuk tau kayak Kayak lu lagi gak deket Sama Tuhan deh Kayak lu lagi control Lagi pengen control something deh Lu jadi fokus deh True Bukan Tuhan nih Tuhan ciptain emosi Sebenarnya buat Prepare kita kan It's a good thing sebenarnya Yang kayak gitu Cuma tinggal kitanya Mau liatnya sebagai apa Sebagai alarm Atau calling Tuhan Untuk panggil kita balik Untuk ingetin lagi Kayak gak ada Tuhan nih Lagi pake kekuatan sendiri nih Atau bikin kita Makin panik Karena kayak Gue harus selesaiin sendiri Pake usaha gue Wah Jadi bisa kita reverse ya Bayangin Kalau kita gak ada anxiety Mungkin seru sih Happy terus Happy terus Atau sedih lah Anxiety gak ada Lu Berdosa pun Jadi gak berasa Adalah Betul Itu serem juga ya Lu nyakitin hati orang Ya lu gak berasa cemas Betul Lu gak prepare well Kerjaan gak baik Atau apapun ya Gak cemas Wah itu gimana Dunia bisa hancur Gak ada aturan ya Betul Orang seenaknya ya Seorang seenaknya aja Nyakitin hati orang pun Gak berasa aneh gitu Betul Wah Wah ini semakin clear ya Luar biasa firman Tuhan emang Oke Nah ini ada pertanyaan lagi nih Dari temen-temen kita Yang pernah mengalami anxiety lah ya Mereka bilang seperti ini Kenapa anxiety lebih sering dateng pas tidur Pas mau tidur Eh pas mau tidur lah ya Kenapa anxiety lebih sering Dateng pas mau tidur Atau pas udah mau terlelap gitu kan Tapi tiba-tiba gelisah banget Tapi gak tau gelisahnya karena apa Gimana tuh Bener juga sih Bener-bener Kalau kita lihat Mau tidur overthinknya baru ada Iya Kenapa ya Kenapa malem-malem Kalau secara logikanya Karena Kalau kita Siang Dari pagi sampai siang Itu kan waktu kita beraktifitas Stimulusnya banyak Waktu untuk memproses sesuatu tuh Hektik nih kepala kita Lebih cepat gitu Harus kerja Harus apa Harus pikiran Yang kita pikirin banyak Dari pagi sampai siang Nah waktu malem kan tuh Waktu kita apalagi mau tidur nih Waktu udah relax Ya gak sih Udah gak mikirin apa-apa Badan rest Distractionsnya udah gak ada Otaknya berkerja Betul Itulah Hal-hal yang mungkin secara unconsciously Kita rasain Ketakutan yang kita punya Tanpa kita sadar Baru muncul Karena gak ada distractionsnya lagi Kan udah sendirian Makanya munculnya lebih sering malem Makanya waktu mau tidur Karena pas udah relax Udah gak ada distractionsnya Udah gak ada mikir apa-apa Baru muncul Wow Menarik ya Sebenernya gue relate sih So kalau kita lagi tanya Ketakutan terbesar apa yang kita punya Atau isi kepala kita Yang kita lagi Konsumsi diri kita Mungkin Waktu kita perlu lihat nih Malem-malem kita mikirin apa Iya Gue pernah kayak gini nih Jadi Karena gue lagi sibuk banget Meeting-meeting Back to back Ketemu orang Terus gue kayak Tiba-tiba nyokap gue Telepon tuh Di tengah-tengah meeting Terus gue cuman Gue reject Terus gue bilang Sorry gue lagi meeting Malemnya Gue berasa guiltinya Minta ampun Wah tadi gue reject Apakah mama saya Akan berpikir begini Apakah ibu saya sedih Apakah dia menangis Sekarang Betul-betul Terus gue mau chat dia Malem-malem Gak dibalas Semakin overthinking Ya iyalah Dia udah tidur gitu kan Ini nih anxiety Nah dari situ nih Berarti apakah Menurut lo anxiety juga Bisa berpengaruh Loh sama kesehatan lo Iya Kalau kita lihat Tadi kan Apa bedanya Rasa takut Sama anxiety Gue mention di awal Gue bilang kayak Kalau anxiety Dia berpengaruh Sama physical Nya kita So pengaruh gak Sama kesehatan kita Pengaruh banget Kalau Pernah gak Kita Kayak ini familiar juga deh Kata-kata Our mind Itu punya Efek ke our body Nah Apa namanya Waktu kita lagi anxious Sebenarnya kan itu Pikiran kita kan penuh kan Jadinya kan Bukan pikiran yang happy thoughts Bukan Kalau kita lagi anxious Isinya berantakan di kepala Kayak gitu Kalau kita lihat inside out ya Waktu anxiety yang take control Semuanya berantakan Iya Nah apa namanya Waktu itu berantakan Pengaruh gak sama body kita Pengaruh Kalau kita lihat efeknya apa Bisa kurang tidur Kalau kurang tidur pun Pasti pengaruh juga Untuk kesehatan ya Belum lagi jadinya Gampang kecapean Belum lagi mual Muntah Kayak gitu-gitu So kalau ditanya Apakah ada pengaruhnya Sama kesehatan kita Ada Ada pasti Ada Apa namanya Karena ini pengaruhnya Yang membuat ini berbeda Dengan emosi yang lain Karena ini pengaruh Ke tubuh kita juga I see Jadi Ya iyalah ya Bakal berpengaruh ya Karena Ya kurang tidur juga Pikiran juga lagi Sakit-sakitnya Terlalu banyak yang dilakukan Betul Nah ini kan bisa happen terus nih Dalam kehidupan kita Gak bisa dong Di dalam hidup kita Problem tiba-tiba hilang Luar biasa sekali sih ya Hidup tanpa problem gitu kan Yang diingini manusia Tapi kita Gak bisa bilang itu Bisa terjadi gitu Nah Kalaupun nih Kita tetap ada anxiety Atau ya Pasti Akan menghadapi Banyak challenge sih Di dalam hidup kita Ada gak sih Habit-habit Yang perlu dibangun Untuk mencegah Anxiety ini Berkepanjangan Ya Kalau kita lihat Secara penelitian Ada gak habit Yang bisa membantu Untuk kita punya Rasa cemas ini Ada Beberapa Kalau kita lihat Penelitiannya Ada olahraga Berdampak Terhadap kecemasan kita Karena dia keluarin Hormon endorfin ya Itu bantu Untuk kita Jadi Gak terlalu Anxiety Lalu ada juga Melatihan nafas Meditasi Terus Mindfulness Nah Kalau kita lihat Itu secara Apa namanya Secara penelitian Secara Scientific Tapi kalau kita Lihat lagi Ke Bible Karena kan kita lagi Mau bahas tentang Bible nya juga kan Sebenarnya apa yang Scientific proof itu Di Bible juga dikasih tau Yang kayak gitu Tentang mindfulness Tentang apa Balik lagi ke Filipi 4 Ad 6 Sampai 7 Tadi Maka dia bilang kayak Datang ke Tuhan Untuk Rendungin firmannya Tuhan lagi kan Untuk kita bisa mindful lagi Yang kayak gitu Nah Ini bantu banget Sebenarnya Waktu kita latihan nafas Olahraga Mindfulness Meditasi Baca firman Berdoa Itu tuh exercise Yang kita bisa Bangun Sebagai habit Yang bantu kita Untuk tangan Rasa Anxious kita ini Bahkan biblical banget ya Waktu Juga Sebagai seorang Yang membangun habit Menjaga Hidup lu Sebagai Bayi Tuhan ya Misalnya kayak Ya you You need to protect Your body juga True Ya ya Itu juga hal yang Sangat make sense Untuk membangun habit To help us juga Betul Bahkan kalau di Bible Dibilang kayak Jaga tubuh kita Karena tubuh kita Bayi Allah The way kita makan The way kita tidur Itu juga bisa berdampak Habit yang kita bisa Bangun Untuk bantu kita Hadepin anxiety ini Sebenernya Itu kayak Connect Connect banget sih Sama Tuhan Mau kita hidup Seperti apa Betul Oke Nah Kalau kita ngomongin Tentang orang yang mungkin Sudah berkelanjutan Kecemasan Sulit Untuk menghadapinya Bahkan udah efek Ke Ketubuh Menjadi sakit Dan lain-lain Dik Kapan sih seorang Yang mengalami Anxiety itu Butuh bantuan Profesional Butuh bantuan Profesional Waktu Sebenarnya Kalau butuh bantuan Profesional Mereka butuhnya Kapan Itu waktu mereka tahu Feeling ini tuh Mengganggu Aktivitas mereka Setiap harinya Gitu Tapi Untuk ke profesional pun Mereka gak akan Langsung diagnosa Lu punya disorder ini Enggak Dia akan didiagnosa Sama yang kayak Tadi aku mention juga Berkali-kali ya Akan didiagnosa Kalau ini sebagai Sebuah gangguan Ketika Dia mengalami hal tersebut Selama 6 bulan Berturut-turut Tidak putus Dan Memenuhi 4 syarat Yang ekspert punya Ya kayak gitu So waktu mereka dateng Ternyata berlakunya 3 bulan doang Terus kayak Dari indikatornya Cuman ada 2 Gak dianggap dengan gangguan Kayak gitu Wah That's why ngeri banget ya Sekarang orang bisa Dengan adanya media Mereka bisa kayak Diagnosa diri Di mereka sendiri Kayak Oh gue Punya Punya disorder ini nih Oh gue orangnya Anxious banget nih Karena punya Apa namanya Punya feeling-feeling ini Padahal secara ekspert aja Mereka gak bisa sembarangan Diagnosa loh Kayak gitu Berarti juga Orang yang Tanpa 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 Expert yang Melabel Kalau seseorang ini Mengalami Anxiety disorder Juga gak bisa Minum obat Sembarangan Gak bisa Bahkan Kalau mereka Diagnosa diri mereka sendiri Itu lebih berbahaya Iya ya Karena itu gak Hapful sama sekali Sebenernya Untuk bikin mereka Jadi lebih Gak anxiety Enggak Malah yang ada Itu bikin mereka Lebih anxious Karena mereka Melabel diri mereka Oke Be careful teman-teman Jadi jangan Self-diagnose Oke Ini yang terakhir ini Kak Tips-tips Dan pesan nih Untuk Orang-orang yang Mengalami anxiety Boleh dong Boleh banget Kalau tips dari Gue Untuk orang-orang Yang punya Anxiety ini Apa Yang paling penting Adalah punya hubungan Dengan Tuhan Melalui apa Melalui baca firman Melalui doa Karena apa Dengan kita baca firman Dan kita doa Itu yang bantu kita Untuk dapat comfort Dari Tuhan Dengan Kalau kita baca firman Kita tahu ya Comfortingnya dari Tuhan Dari Dari firmannya Tuhan Yang kayak gitu Dengan doa Kita juga jadi tahu Kayak Oh kita gak sendirian Oh ada Tuhan Yang lebih powerful Yang bisa Work with sama kita juga Nah lalu Apa lagi nih tipsnya Punya Tadi kita bahas Support system juga Yang paling penting Alah punya support system Yang ready to work with Sama kita Untuk hadapin ini Untuk kita bisa punya Perspektif yang benar juga Waktu kita lagi Khawatir Dan lagi cemas Wow Awesome Kita beri tepuk tangan dong Buat Narasumber kita yang awesome ini Oke Untuk mungkin gue bisa Summary dulu ya Keseluruhan Topik kita Pembicaraan kita hari ini It's very Untuk aku secara pribadi sih Ini sangat-sangat membantu juga ya Dimana I learn a lot juga Mungkin pendengar-pendengar Juga bisa belajar Dimana menghadapi Yang namanya kecemasan itu Yang pertama juga kita harus Benar-benar mengerti Ya Clarity tentang kecemasan Dan kecemasan Gangguan kecemasan Karena ya akhirnya Bisa self-diagnose Bisa salah tangkap Dan bahkan bisa memberikan Ya efek-efek negatif Kedepannya Tapi gak cuma disana Bagaimana tadi kita juga belajar ya Bagaimana kita bisa Mendekatkan diri Sama Tuhan Itu adalah hal yang paling penting Itu pesan-pesan Pastor Dika juga Karena apa Karena ya We cannot control our life Mau gimana pun Emang ada hal yang bisa kita control Tapi Tuhan lah Yang benar-benar menjadi Tuhan bagi pikiran kita Dan hati kita Dengan apapun yang terjadi Dalam hidup kita So Kita belajar untuk Mungkin waktu kita Ngadapi yang namanya Anxiety We let God To control Our life juga Untuk menghadapi Setiap masalah Hidup kita ya Dan yang paling penting tadi Ternyata peran community To help kita Untuk walk bersama Menghadapi setiap kecemasan Itu sangat penting juga ya Jadi jangan pernah Biarkan Kamu Sendiri Menghadapi Kecemasan-kecemasan Yang terjadi dalam hidup kamu Mungkin ada yang berpikir Gak mau ngebebanin Gak mau buat orang Capek gitu ya Tapi ternyata We need humility juga Untuk ask for help Dan I believe ya Pastinya ada orang yang Menolong Apalagi kamu Mau mendekatkan diri Sama Tuhan Tuhan will help ya Dan kita mau Ucapin terima kasih Banget ya Buat Dika Sebagai narasumber kita Hari ini Dan juga pendengar-pendengar Yang mau setia Mendengarkan sampai akhir Ya Semoga ini bisa membantu juga Tuhan juga bless Narasumber kita Dika ya Kita beri Tepuk tangan lagi Sekali lagi Oke Besti gue nih Keren Oke Tadi kita udah bahas Banyak banget tentang Yang namanya anxiety Bahkan tadi Pastor Dika juga Udah menyarankan nih The first thing first Adalah setiap orang yang punya Gangguan kecemasan Atau merasa cemas Dekatkan diri Sama Tuhan Tapi mungkin bagi teman-teman Pendengar Yang masih berpikir sekarang Gimana caranya ya Gak paham Untuk gimana memulainya ya Juga butuh bantuan Dan juga bimbingan Untuk kenal Tuhan Kita Mau banget membantu Yaitu Kita mau mengajak kalian Untuk join Bible Study Dan gimana caranya Gampang banget ya Boleh send pesan Ke WA kami Yang ada di description Link di Youtube kita Komunitas kami Ada di 41 kota Di Indonesia Dan kami siap Untuk menghubungkan Kamu Di kota-kota Terdekat Dengan domisili kamu So Jangan malu-malu Jangan takut With open arms We will welcome you Kalau ada Topik-topik menarik Yang ingin teman-teman Sekalian bahas Di next video Di Sipin Podcast Boleh banget Taruh aja Di kolom komentar kita ya Oke yang terakhir Kalau video ini Membantu kamu Boleh dong Di subscribe Like And jangan lupa Turn on the notification Biar tidak Ketinggalan update-update Konten terbaru kami And please share this video Sebanyak mungkin Orang-orang yang mungkin Bisa kamu bantu Agar semakin banyak Orang yang terbekati Dan sekian Podcast kita hari ini Thank you And see you in the next video Bye Bye